masuk ke kamar orang lain dan anda kuar-kuar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar anda saya aja gak berani nih karena ini very sensitive 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol dia jadi Tuhan boleh gak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separoh tuh nyolong dari sini nyolong jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu separoh nyolong gitu mau salah mau benar ini orang Kristen tetap masuk mereka orang Islam tetap masuk syurga meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan Dedy Cobuse di malam mulutmu hari ini kita akan membahas saudara Dedy Cobuse sebaiknya no comment selamat menikmati selamat menikmati salam namanya sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua pada video kali ini teman-teman sekalian seperti judul yang saya kasih bahwa kali ini Dedy Cobuseur itu ditelanjangi habis-habisan teman-teman sekalian dipermalukan, dikucilkan ya kenapa? karena dia melihat selumber di mata saudaranya yaitu Elia teman-teman sekalian ya saudara kita Elia tetapi balok yang ada di matanya itu dia tidak lihat ya makanya Alkitab katakan bahwa hai orang munafik keluarkan dahulu balok yang ada di matamu baru anda bisa mengeluarkan selumar yang ada di mata saudaramu teman-teman sekalian Pak Heri ya Kristian atau Ikim di channel Ikim ya itu benar-benar menelajangi Dedy Cobuseur di live-nya ya dan beberapa Kristuber ya atau Apologet Kristen di situ untuk menyadarkan Dedy Cobuseur terhadap pernyataannya ternyata teman-teman sekalian dia tutup mata dengan saudara-saudara seimanya di agamanya yang saat ini si Dedy kan si Mu'alaf teman-teman sekalian ya dia berani urusin dia kan bukan urusan agama ya tetapi berani ya dia mengeluarkan sebuah stekmen seperti itu dan memojokkan si Elia bahkan dia menuduh sebagai penista agama dan penistaan bangsa ternyata seperti dicuplikan tadi ada Donditan ada Ipung Atria ada Ahmad Kainama ada Menekhem Ali dan masih banyak lagi yang terus masuk kamar orang bahkan kita sebagai orang Kristen selalu dituduhkan sebagai pencuri atau perampok nyolong daripada agama Islam ya seperti misalnya kata Allah kata Rasul kata Nabi gitu ya kata Injil dan lain sebagainya nah oleh karenanya tanpa berlama-lama saya langsung saja mengajak kita untuk menyimak videonya berikut ini hari ini kita akan membahas saudara jadi kau busi sebaiknya no comment yang tak ngerti jangan ketularan picik ya kau letko ke PhD ke MC ke ternyata otakmu tidak sekekar ototmu oke lagi lagi kau percaya Haikal Hasan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 kamu bersama Haikal Hasan di podcastmu yang jutaan orang nonton ya membahas dan dia mengatakan semua orang udah tahu semua orang itu siapa semua orang itu siapa yang tahu bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan itu pitnah jadi kamu memalukan sekali belajar lagi Jangan sampai mempermalukan kedoktoranmu saya akan ulang-ulang itu karena kamu mewakili intelijensimu itu mewakili apa yang kamu sudah sandang entah kamu pakai atau enggak pakai tapi yang jelas kan sudah ada di situ ya oke tunjukkan Dedy sekarang saya membuktikan siapa yang masuk ranah orang kamu belajar sejarah sedikit aja tak ajarkan cara saya mengajar kepada anak SMP aja karena saya ragu-ragu apa akademisimu karena anda sudah masuk enggak sadar bukan kami yang masuk kamar orang bukan LMR yang termasuk kami tetapi kamu enggak sadar masuk apa bahkan rampok loh serius jadi kamu belajar dulu deh saya ulang ya saudara ini hanya khusus untuk Dedy Kobusei saudara belajar sejarah sedikit aja secara simpel anda kan katolik nih orang katolik tuh cerdas-cerdas harusnya cerdas serius saudara pintar-pintar orang-orang katolik tuh pintar-pintar saya perlu belajar sejarah sama mereka saudara Dedy ini Kristen itu lahir abad 1 Masehi lalu agamamu ya nabimu tuh lahir di abad ke-6 antara 6-7 ya dan logo agamamu itu logo pagan yang sama dengan pagan saya tidak mengatakan agamamu pagan ya tetapi logonya itu sama sama enggak ini nih ya bulan dan bintang kalau kamu tanya jadi gini logo ini sudah ada sebelum Masehi pagan logonya sama ingat jangan dipotong saya tidak mengatakan Islam pagan tetapi logonya mirip sebelum Masehi ini logo pagan Sorowaster ya agama money dan lain sebagainya nah ujuk-ucu kuplu-kuplu agamamu tuh muncul kurang lebih abad ke-6 sampai ke-7 lalu mengatakan menyempurnakan disini oke mengaku-ngaku menyempurnakan Dedy kamu gak ngerti gak ngerti sama sekali gak ngerti ya lalu kalian semua termasuk profesor Mumenaheme Ali mengatakan kami mencuri istilah-istilah dan masuk Doditan tau gak Dedy abad pertama lalu abad antara kedua dan seterusnya itu ini daerah Arab oke Arab itu Kristen itu udah masuk disini bersamaan dengan bidat-bidat juga oke dan di abad-abad ini Kristen itu davik alkitabnya davik nah Haikal Hasan itu orang geblek sedunia geblek sedunia sangat geblek dan sama Irini Handono dan sebagainya semua orang Islam sepakat mengatakan Yesus dilantik jadi Tuhan di Konsili Indonesia 325 dilantik jadi Tuhan ini adalah fitnah sekarang tanya sama Hasan Haikal Hasan mana notulennya isinya apa belajar lagi deh lawang itu sebuah kesepakatan untuk menolak bidat maka dari demi nama Bapak Putra dan Rokulis pengakuan Iman Krasuli itu bukan melantik Yesus jadi Tuhan tapi semacam semacam apa ya komitmen bahwa kalau yang Allah Tritunggal yang benar itu maka begini cirinya yang di luar itu bukan nama Haidar itu dokter Haidar Bagir AM mengatakan Deddy kamu itu gak arti dia mengatakan Trinitas itu tidak syirik dan sebagainya karena yang dikatakan di Al-Quranmu itu adalah kecaman terhadap bidat-bidat yang disini oke selanjutnya di abad-abad ini ketika sebelum Islam lahir orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah oke Nabi Injil itu udah biasa ya Rasul apa lagi ya roh roh kudus tapi disini ohul kudus dan lain-lain oke perhatikan Deddy Pak PhD Deddy Kobuse PhD perhatikan ini dimana sebelum Islam lahir lalu saat ini Haikal Hasan termasuk semua ya semua muslim sekarang tak sebut proteslam itu mengatakan kembalikan nama Allah kami kamu mencuri 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 sebagai seorang demisi kotaknya gimana kamu ngomong apa kepada mereka-mereka yang mengatakan kami mencuri kata-kata ini suruh kembalikan kenapa jadi Allah SWT Tuhanmu Deddy kenapa kata Allah ini sama dengan Tuhan saya pakai bahasa sederhana saya mengajar untuk anak SMP tapi khusus untuk Deddy karena antara soal agama kamu mesti belajar lagi ya Tuhan itu sama pada itu generic name namanya nah ketika Muhammad lahir adir menciptakan Islam maka kata Allah untuk membedakan di plus SWT itu Deddy makanya apa yang kami kembalikan kami adalah menyebut nama Tuhan secara umum bukan Allah SWT ini bukan nah sekarang saya kasih tahu kekristenan itu bergerak konsisten dari awal konsisten pengajarannya konsisten konsisten Matius 22 ayat 37 sampai 34 lalu disini mau dipotong teng palsu Isa jadi Yesus Abraham jadi Ibrahim semuanya dirubah-rubah Salomo menjadi Soleman dan seterusnya oke sampai sekarang sampai 2023 ini bahkan Almarhum Agustan maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat dia sudah Almarhum bayangkan Deddy dia mengatakan ingat ya kami abad keberapa abad pertama lalu perjalanan kami konsisten eh disini dia mengatakan oten-oten ini tisu toilet mengganggu kami sejak 2000 tahun yang lalu nah gimana kamu ngomong apa padahal kalian lahir abad ini 1400 tahun yang lalu kurang lebih nah sekarang anda dengan lengan kekarmu gaya preman elia meon gatel saya masuk kamar orang dan lain sebagainya memalukan sekali kita dengar lagi dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 300 semua orang itu siapa hanya orang Islam hanya Muslim ya saudara dan sekarang ini baru seorang akademisi murni tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan tidak ada baca itu tulisannya Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes langsung ketika dia mati dalam pembakaran dia memuja Allah Tritunggal kepadamu Bapak Surgawi dengan imam besar Surgawi yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami dan roh kudus kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya dia mati dalam apa kesahitannya dan itu terjadi tahun 156 Masih dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda kuar-kuar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda saya aja gak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin ngulangnya aja saya gak berani karena ini seperti ini ya kamu tidak berani bukan karena kamu menghargai karena kamu gak ngerti lebih baik jangan nah kali ini juga kamu lebih baik diem kamu akan malu kamu diajar oleh orang yang salah ketika kamu katolik kamu tuh katolik dangkal betul gak katolik dangkal hari ini saya bahas ya Deddy Kobusi sebaiknya no comment yang tak ngerti jangan ketuluhan picik kamu picik orang picik itu orang yang apa ya tidak tajem lah nah sekarang saudara ya perhatikan ini ini saya gatel kalau ini ya Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda kuar-kuar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda saya aja gak berani nih karena ini very sensitive 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol dia jadi Tuhan boleh gak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separoh itu nyolong dari sini nyolong jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu separoh nyolong mau salah mau benar ini orang Kristen tetap masuk neraka orang Islam tetap masuk syurga meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan meskipun kita tahu kitab Bible kitab Injil sudah dipalsukan jadi perhatikan nih termasuk ini profesormu ya kitab suci sosodara ku tersayang kristian dan katolik di dalam kitab satu Petrus jika engkau ingin merdeka maka engkau menjadi hamba Allah tapi yang masalah itu di Indonesia yang kurang ajar itu seharus ngomong terus terang yang kurang ajar itu orang-orang Kristen nama Allah dicuri nama istilah Nabi dicuri istilah kitab dicuri istilah zakat dicuri tapi diselewengkan maknanya semua yang paling sentral istilah Allah dicuri tapi maknanya diubah diubah itu sama Ustaz Menachem Ali ku sayang pacarnya nih diduga kalau begitu-begitu sama Ustaz Menachem Ali cintaku barakallah menjijikan sekali oke teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya saya percaya bahwa kalian semua diberkati sekalian kita belajar juga dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri Kristian dan teman-teman sekalian ini sesuatu hal yang benar itu sejarah yang benar jadi Islam itu muncul di abad ke-6 atau abad ke-7 teman-teman sekalian sekitaran situ lah ya tetapi mereka menuduh kita bahwa kita mencuri kita merampok seperti disampaikan oleh Profesor Menachem Ali Ali tadi teman-teman sekalian jadi Deniko Buser Anda harus memahami disini siapa yang masuk kamar orang dan beberapa tadi Ustaz-Ustaz ada Ustaz Ahmad Kainama Ustaz Donditan Ustaz Ipungatria kemudian ada Profesor Menachem Ali dan beberapa Ustaz-Ustaz yang lain yang sudah sebutkan disini ya kalau saya mau sebut sebenarnya sih seperti ya Abdul Somad Irani Kandono Bangun Samudera Aristo Ustaz Nander gitu ya dan masih banyak lagi ya termasuk Ustaz Yehualoni yang pernah Anda undang juga dan Mbak Behaikal yang dibahas juga tadi jadi sebenarnya kalian sudah menistakan agama kekristenan kalian masuk ke agamar ke kamar orang lain seperti yang Anda ungkap ya Anda mengundang Mbak Behaikal dengan mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan semua orang tahu katanya itu hanya Islam yang mengatakan demikian bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi di Konsili Niseha padahal yang terjadi di sana itu bukan Yesus diangkat jadi Tuhan Dedi tetapi yang terjadi di sana adalah untuk melawan ajaran Arius yang disebut saat ini ajaran saksi Yehufa ya dan disitulah dirumuskan tentang pengakuan iman rasuli kemudian ada apa namanya itu perumusan tritunggal ya jadi Yesus tidak pernah dia akan jadi Tuhan Tuhan dari sononya dia adalah sang firman ya dia sang firman dia berasal daripada Bapak sang sumber ya dia adalah firman itulah yang nujul menjadi manusia bukan berarti ya ketika si firman ini yaitu Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah lalu dikatakan seperti dituduhkan oleh Habib Rijik ya anak Allah gitu siapa bidannya ya karena otak kalian itu tidak bisa menalarnya ya nalarnya itu tidak bisa sampai gitu kepada iman kekristenan yang tritunggal itu ya tiga pribadi dalam satu hakikat kealahan nah jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi memang dedikok besar sekalipun ada orang yang berpendidikan tinggi bahkan anda seorang artis bahkan juga seorang pesulap yang terkenal ya tetapi ya pemahaman anda soal agama itu masih nol koma ya jadi pas yang disampaikan oleh Pak Heri tadi bahwa seharusnya anda diam ya gak usah komen gitu karena anda tidak tahu nah kalau anda komen ini silahkan ya anda netral anda harus juga ya mengeluarkan sebuah statement ya kepada ustad-ustad yang sudah ditampilkan tadi ya anda tegur secara terbuka baru anda dikatakan sebagai orang yang berpendidikan dan juga melaksanakan atau melakukan dan menerapkan sebuah keadilan ya baik teman-teman sekalian saya berharap teman-teman bisa viralkan video ini supaya sampai ke telinga dedikobusar ya supaya dia bisa menyadari dan bisa belajar kembali soal agama saya Arief Gulda undur diri sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita salam selamat menikmati